Jangan lupa like, komen, subscribe dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru Ini sekaligus untuk menjawab sebagian dari orang kenapa saya banyak mengulas tentang Gus Bahak Yang pertama wahai sahabatku kenapa Gus Bahak penting untuk diulas, dikaji dan dikomentari adalah pertama Saya sebagai seorang santri pingin mencari barokah Jadi alasan pertamanya adalah saya pingin mencari barokah dari pengajian beliau Dari dawuh-dawuh beliau dan dari argumentasi-argumentasi keagamaan yang beliau sampaikan Jadi ingin mencari barokah Apa yang dimaksud dengan barokah? Yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khoyr Ada tambahan kebaikan Sehingga kalau seseorang misalnya mendoakan orang lain Semoga dapat barokah dan semoga berbarokah Itu artinya semoga ada perubahan, ada sifat yang lebih baik pada diri seseorang Saya minta barokahnya wahai kiai Itu maksudnya saya semoga didoakan dan supaya saya menjadi orang baik Ada ziyadatul khoyr, ada tambahan kebaikan pada diri saya Kira-kira apakah yang akan menjadi ziyadatul khoyr Kalau saya misalnya mengklasifikasikan Misalnya pertama adalah untuk mencari ilmu Jadi dengan ilmu yang beliau sampaikan Saya akan mendapatkan ilmu Ada tambahan kebaikan yaitu tambahan ilmu pengetahuan Kenapa demikian wahai sahabatku? Gusbah itu seorang yang hafal Quran Sehingga argumentasi-argumentasi yang beliau sampaikan didasarkan kepada Al-Quran Jadi ilmu saya mendapatkan ilmu dari Al-Quran juga Dalil-dalil dari Al-Quran Tidak hanya Al-Quran Gusbah juga banyak hafal Tentang hadis-hadis Rasulullah SAW Yang kemudian hadis itu diulas menggunakan logika yang dimiliki oleh Gusbah Berdasarkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih dan lain sebagainya Jadi paketnya adalah paket ada tafsir Tentu ini dari Al-Quran Lalu ada penjelasan tentang hadis Ada perspektif tasawufnya Lalu kemudian ada usul fikihnya Nah ini yang lebih penting Lalu penjelasan-penjelasan furu'iyah dalam kajian agama Jadi saya mendapatkan ziyadatul khair dari ilmu pengetahuan Saya masih ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Keutamaan orang yang alim Orang yang memiliki ilmu agama Itu kafad bil komari laylat al-badri Seperti perbandingannya adalah Sebagaimana bulan pertama Yang dihadapkan dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil itu Dan itu pula lah ibadahnya satu rokaat Ibadahnya orang yang alim Mengerti argumentasinya Dalam bahasa filsafat Dia mengerti argumentasi epistemologisnya Qurannya seperti apa dadirnya Hadisnya kayak apa Pendapat para ulama kayak apa Perbedaan-perbedaan pendapat tentang ibadah yang dia lakukan kayak apa Kalau dia mengerti Kafad bil komari laylat al-badri al-sa'iril kawakib Yaitu perbandingannya adalah Sebagaimana bulan purnama dengan bintang-bintang kecil yang tidak terlalu terang Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Perbandingannya adalah Ibadahnya satu rokaat orang yang memiliki ilmu pengetahuan Yang memiliki jalur epistemologis tadi Dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan Tidak alim Itu satu rokaatnya Sama dengan seribu rokaatnya orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan Artinya Memang orang yang memiliki ilmu pengetahuan Di sisi Allah itu lebih tinggi Beberapa derajat Jadi saya mengambil hikmah untuk ziyadatul khair Dalam hal ilmu yang beliau sampaikan Yang kedua adalah Untuk menjadi motivasi bagi diri saya Dan juga bagi para sahabat yang barangkali mendengarkan video ini Untuk rajin belajar Bagi sahabatku yang masih menjadi seorang santri Yang masih belajar di perguruan tinggi atau sekolah madrasa aliyah Untuk rajin mempelajari kitab-kitab Untuk rajin mempelajari karya-karya ulama masa lalu Mempelajari kitab-kitab ulama masa lalu Sehingga dia menjadi ahli di bidang fikih, ahli di bidang tasawuf, ahli di bidang tafsir Sekaligus mengamalkan terhadap apa yang dia ketahui Karena memang kitab-kitab pesantren itu sangat kaya sekali Begitu kayanya saya membayangkan ada sebuah pesantren Yang dia dalam bulan puasa itu bisa menghatamkan 20 kitab Coba karya masa lalu, ulama masa lalu Sehingga kalau misalnya 20 kitab fan ini Tidak hanya fikih tapi juga tawhid, tasawuf, tafsir Yang dia hatamkan dalam bulan-bulan tertentu Dan kalau dia serius, insyaallah maka dia akan menjadi orang alim Supaya ada motivasi, supaya saya dan juga anak-anak saya dan juga anak-anak para sahabatku Itu rajin, belajarnya tambah rajin dengan mendengarkan video dari Gus Bahak Supaya tambah rajin, tambah semangat, mau menyekolahkan anaknya ke pesantren Itulah yang disebut dengan transformatif Jadi ketika kita mendengarkan video ceramah Lalu ada perubahan pada diri kita Maka itulah yang disebut dengan transformatif Ada perubahan pada diri kita ketika kita mendengarkan sesuatu Ada ilmu yang manfaat Apa itu ilmu manfaat? Ilmu yang kalau misalnya kita mendengarkan, mendapat, lalu kita amarkan Itu alasan yang pertama dari untuk mencari barokah Jadi untuk mendapatkan ilmu dan juga menjadi inspirasi untuk diri saya Supaya rajin belajar, rajin membaca dan juga buat anak-anak kita supaya dia rajin belajar Karena orang kadang membutuhkan tokoh, membutuhkan sosok Ada butuh idola Kalau idola kita itu tidak bagus, maka biasanya tindakannya seperti idola itu Tapi kalau idolanya itu inspiratif, saya ingin seperti Gus Bahak misalnya Maka dia akan belajar, kalau kamu ingin seperti Gus Bahak Kamu berarti pertama harus rajin belajar Menghapal Al-Quran Semangat untuk ikut bahsul masail Taat kepada orang tuanya Berdoa setiap saat Misalnya begitu, itu berarti ada inspirasi Jadi Gus Bahak adalah inspirator para pelajar untuk rajin dalam menuntut ilmu Supaya ilmunya barokah dari, supaya ilmunya manfaat Kemudian untuk mencari barokah tadi Alasan yang kedua adalah Karena memang mengomentari dan juga mengulas Itu adalah tradisi para santri masa lalu Saya pada kesempatan ini ingin menunjukkan Bagaimana tradisi pesantren itu adalah sebuah tradisi Yang tradisi itu penuh dengan pengulasan dan penuh dengan pengomentaran Sahabatku, saya ingin menunjukkan Seorang santri di pondok pesantren Pasti mengetahui apa itu kitab Takrib Atau Matan Abisuja Kitab Takrib atau Matan Abisuja Itu selalu dipelajari hampir di seluruh pesantren Terutama pesantren yang di bawah Nahdutul ulama Ini kitab, saya tunjukkan wahai sahabatku Di sini, di pinggirnya namanya Matan ini Ini adalah Matan Takrib Atau Matan Abisuja Matan Abisuja itu kemudian dikomentari Menjadi kitab namanya Fathul Korib Ini namanya Fathul Korib Jadi Fathul Korib ini sebenarnya adalah komentar Terhadap atau penjelas Terhadap kitab namanya Takrib Atau Matan Abisuja Ini kitab Takrib, dikomentari Begitu hebatnya kitab Takrib ini Sehingga mendorong untuk disarahi Menjadi namanya Fathul Korib Nah, Matan Takrib Atau Matan Abisuja itu Kemudian dikomentari pula Atau diberi penjelas juga Dalam kitab namanya At-Tadhib Ini At-Tadhib fi adillati matnil hoyah wat-takrib Nah, ini Tadhib menjelaskan tentang dalil-dalil kitab Matan Hoyah dan Takrib Di dalam kitab ini misalnya dijelaskan argumentasi-argumentasi dalam kitab Takrib Karena dalam kitab Takrib itu belum ada penjelasan dari hadisnya Belum ada dari Al-Quran-nya Maka yang kurang lengkap maksudnya Tidak terlalu detail Maka di kitab Takrib ini Menjelaskan tentang kitab Takrib Argumentasi-argumentasinya Di dalam hadis maupun Al-Quran Jadi menginspirasi Kemudian wahai sahabatku Komentar tadi Dari kitab Takrib Itu memunculkan namanya Fathul Qorib Dari Fathul Qorib ini Dari Takrib menunculkan Fathul Qorib Juga memunculkan namanya Kitab Tadhib Tidak hanya itu wahai sahabatku Nanti ada kitab lagi Ini Namanya Kifayatul Akhyar Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu Lagi-lagi wahai sahabatku Itu menjelaskan tentang Kitab Takrib tadi itu Jadi kitab Takrib itu diberi penjelas pula Oleh kitab Kifayatul Akhyar Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini Walaupun tidak terlalu besar Wahai sahabatku Luar biasa Kitab Kifayatul Akhyar ini Kalau misalnya para sahabatku Mempelajari dengan serius Luar biasa Luar biasanya adalah Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini Ada penjelasan-penjelasan Tentang khilafiyah Pendapat yang berbeda di kalangan Ulama Antara Madikiyah Kemudian Ulama Hambaliyah Kemudian Hanafiyah Dan juga Shafiyah Ada berbeda di sini Juga dalam kitab ini Juga ada penjelasan tentang Dalil-dalil dari Al-Quran Maupun Al-Hadis Yang dalil-dalil Al-Quran Dan Al-Hadis itu Kemudian menyimpulkan Berada kesimpulan yang berbeda Saya ingin memberi contoh Wahai sahabatku Di sini Ketika misalnya Menjelaskan tentang Apakah Air Mani itu Najis Atau tidak Misalnya Wahai sahabatku Itu di Misalnya di halaman 65 Saya ingin menjelaskan Di sini dijelaskan Ketika Misalnya Kitab Takrib Menjelaskan tentang Bahwa Air Mani itu Tidak Najis Berbacarkan Masyidat Imam Shafi'i Maka Air Mani itu Hukumnya adalah Najis Dalilnya Apa dalilnya Saya ingin mengutip Wahai sahabatku Dalilnya adalah Namanya Riwayatul Hosli Yaitu Karena Rasulullah S.A.W. Yagsilul maniyya Thumma yakhruju Ila solati Fi dhalikat thawb Hadisnya adalah Bahwa Rasulullah S.A.W. Membasuh Air Mani Kemudian Rasulullah Keluar Untuk melaksanakan Solat Menggunakan Pakaian yang terkena Air Mani itu Jadi Air Maninya Dibasuh Ketika ada Air Mani Menempel Maka oleh Rasulullah Itu dibasuh Lalu Rasulullah Solat Menggunakan Pakaian itu Ini Menurut Kitab Kifatul Akhyar Adalah Pendapat dari Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah Yang menjelaskan Yang menjadi dasar Bahwa Air Mani itu Hukumnya adalah Najis Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal Dan juga Imam Shafi'i Itu menggunakan Riwayat yang berbeda Yang disebut dengan Riwayatul Farki Sehingga dalam Riwayatul Farki ini Disimpulkan Bahwa Hukum Air Mani Itu tidak Najis Itu suci Nah ini Jelaskan misalnya Dalam hadis Rasulullah S.A.W. Lakot ro'aituni Afruku min thawbi Rasulullah S.A.W. Al-Maniya Farkan Fayusalli Fih Ini Ada penjelasannya Begini Sehingga Rasulullah S.A.W. Pakaiannya terkena Air Mani Kemudian hanya Dikerok saja Dikerok Kemudian Rasulullah Tidak usah dicuci Tapi hanya dikerok saja Hanya dihilangkan Setelah itu Rasulullah Sholat menggunakan Pakaian itu Ini Kitab Dijelaskan Dijelaskan pula Oleh Namanya Fathul Korib Alumni-alumni Pesantren Atau para Santri Sangat paham Terhadap ini Saya berterima kasih Melalui video ini Kepada guru saya Di Kuala Tungkal Jambi Di Madrasah PHI Perguruan Al-Hidayatul Islamiyah Kiai Haji Hasan Basri Kiai Haji Hasan Basri Memperkenalkan Kitab ini Kepada saya Dan belajar Di pagi hari Bersama beliau Semoga beliau Sehat Walafiat Di bawah lindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap istiqomah Di Kuala Tungkal Jambi Perguruan Al-Hidayatul Islamiyah Wahai sahabatku Fathul Korib Ini lagi Ini Fathul Korib Matan Takrib Tadi Diberi penjelas Namanya Yang di tengahnya Bagi sahabatku Yang barangkali Belum Mengetahui Fathul Korib Ini Fathul Korib Di tengahnya Ini namanya Fathul Korib Fathul Korib itu Juga diberi penjelas Di dalam Kitab Namanya Tausih Ala Ibni Qasim Ini Tausih Ala Ibni Qasim Jadi Fathul Korib Yang menjadi Sahrah Dari Matan Takrib Tadi itu Diberi penjelas Pula Dalam kitab Tausih Ala Ibni Qasim Tidak hanya Tausih Ala Ibni Qasim Itu juga Diberi penjelas Kitab Fathul Korib Diberi penjelas Dalam kitab Namanya Hashiyah Al-Bajuri Nah ini Hashiyah Al-Bajuri Ala Ibni Qasim Al-Ghasi Ala Ibni Qasim Al-Ghasi Ini Nah ini Nah ini ada dua jilid Dua jilid menjelaskan Tentang kitab Fathul Korib Sehingga Kitab-kitab yang saya bawa ini Wahai sahabatku Ini menunjukkan bahwa Bagaimana tradisi Bagaimana tradisi Komentar Tradisi Memberi Tatatan Itu adalah Tradisi Santri Tradisi Ulama Masa lalu Dan saya yakin 100% Gus Bahak Telah mempelajari ini Sehingga Itulah yang saya sebut Bahwa Gus Bahak Bisa menjadi Inspirator bagi kita Kalau misalnya Mempelajari Kitab-kitab ini Memang dia bisa Menjadi Alim Semoga ini Bermanfaat Dan alasan-alasan Berikutnya Akan saya tunjukkan Dalam video Berikutnya Begitu Pentingnya Membahas Gus Bahak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh